Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang Bani. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Saya, Giring Ganesa, memberanikan diri mewakili generasi saya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Izinkan dan beri kesempatan kepada saya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kita akan bangkit berdiri untuk Indonesia yang semakin jaya. Halo, Sahabat Inspirasi News. Partai Solidaritas Indonesia telah resmi melantik ke pengurusan baru untuk periode 2019 hingga 2024. Giring Ganesa terpilih sebagai Ketua Umum PSI yang baru menggantikan Kris Natali. Menanggapi hal itu pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Menilai dengan dipilihnya Giring sebagai Ketua Umum, sengaja dilakukan PSI untuk menaikkan elektabilitas partai. PSI sengaja mencari figur artis untuk jadi Ketua Umum Partai. Harapannya dengan keterkenalan Giring sebagai artis akan berdampak untuk kenaikan suara partai, kata Ujang saat dihubungi pada Kamis 18 November 2021. Hanya saja, kata Ujang, hal tersebut akan sia-sia dilakukan, jika melihat apa yang pernah dilakukannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Nyatanya, Giring menggunakan jurus Dewa Mabuk untuk menyerang Pak Anies secara brutal, dan akhirnya dia dikritik oleh publik. Kelihatannya PSI akan menjual Giring untuk branding, karena menganggap keterkenalannya di mata publik menjadi modal. Namun, keterkenalan Giring mestinya digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menyerang Anies, berpolitik yang wajar-wajar saja, ungkap Ujang. Ujang juga menyarankan Giring untuk berkaca, sebelum meneklarasikan diri menjadi calon presiden di Bilbas 2024 mendatang. Pasalnya, modal yang dimiliki Giring masih nol. Soal deklarasi Giring sebagai capres, itu sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Namun, mesti berkaca dulu. Elektabilitasnya berapa? Kan nol persen. Ini mesti mengukur diri juga, tuturnya. Lebih lanjut, Ujang meminta kepada siapapun artis atau publik fikur yang akan berpolitik, diminta untuk banyak belajar. Menurutnya, politisi harus flamboyan. Fikur artis yang ingin terjun ke politik, ya mesti banyak belajar saja. Jangan sampai kejadian seperti yang lalu, langsung tancap gas, serang Anies. Kalau jadi politisi, mesti flamboyan. Tandasnya. Untuk diketahui, Giring Ganesa resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP PSI menggantikan Chris Natali. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan juga dengan kepengurusan PSI yang baru periode 2019 hingga 2024. Kemarin kami melaksanakan Kopternas. Dalam Kopternas kemarin dilantik susunan pengurus DPP PSI 2019 hingga 2024, Ketua Umum Haji Giringganesa Jumario dan Sekretaris Jenderal Dea Tungga Esti. Kata Ketua DPP PSI Isana Bagusoka kepada wartawan pada Kamis 18 November 2021. Sementara itu dalam kepengurusan baru, Chris Natali kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Kemudian Raja Juli Antoni yang sebelumnya pernah menjadi Sekjen, kekinian menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Sis Chris Natali menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina dan Pro Raja Juli Antoni menjadi Sekretaris Dewan Pembina. Selain Ketum dan Sekjen, susunan kepengurusan DPP tetap sama, ungkapnya. Lebih lanjut Isana mengatakan, dengan dilantiknya kepengurusan baru, diharapkan bisa menjadi energi yang baru pula untuk hadir di tengah-tengah rakyat. Kami seluruh jajaran DPP PSI, DPW, DPD, DPC hingga tingkat ranting, serta seluruh anggota DPR-DPSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Mengawal uang rakyat dan memantapkan langkah PSI di pemilu 2024, tandasnya.